Kata BNN saya mau dijebak, kisah driver Ojol diminta antar paket baju berisi sabu oleh Oknum Polisi. Pengakuan Makmuri driver Ojol asal Lampung yang menyebut hampir dijebak Oknum Polisi viral di media sosial. Dia mengaku hampir dijebak untuk mengantarkan sabu yang dibungkus dalam paket pakaian bayi. Beruntung ia dan teman-teman pangkalannya curiga dan punya akal cerdik. Mereka memanfaatkan aplikasi get kontak hingga menelpon BNN sebelum mengantarkan barang. Peristiwa nyaris dijebak mengantar paket sabu ini terjadi pada Rabu, 24 Juli 2024, sore. Video ketika driver Ojol itu bercerita di hadapan wartawan tentang pengalaman nyaris terperangkap untuk mengantarkan narkoba itu beredar viral. Dalam video yang beredar, driver Ojol tersebut juga menunjukkan chat bersama penerima barang haram tersebut. Driver Ojol yang nyaris dijebak tersebut bernama Makmuri. Makmuri bercerita, awalnya ia mendapatkan pesanan untuk mengantar paket pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Makmuri mengetahui bahwa orang yang meminta mengantarkan paket tersebut adalah oknum polisi. Jadi karena saya penasaran saya melakukan get kontak dan melihat daftar nama tersebut merupakan oknum, kata Makmuri, Minggu, 28 Juli 2024. Adapun, Makmuri harus mengantarkan paket tersebut ke jalan ikan selar atau di belakang puskesma Sukaraja. Jadi setelah saya antar paket di jalan Agus Anang dan saya dapat lagi tepatnya di depan RM Sopoyono, kata Makmuri. Ketika mendapatkan pesanan tersebut, Makmuri melihat bahwa paket yang harus diantarnya adalah baju bayi. Setelah melapor, Makmuri bersama BNNP Lampung mendatangi lokasi paket tersebut harus diantar. Jadi saat sampai di sana, sebelum kami masuk sudah ada satu unit mobil menunggu di depan rumah penerima barang haram itu, kata Makmuri. Pihak BNNP Lampung masuk ke lingkungan penerima barang haram tersebut. Kalau saya menunggu dari jauh saja, dan seketika mulai penggerebekan di rumah itu, kata Makmuri. Kemudian, selesai penggerebekan ada mobil masuk negosiasi, dan dirinya tidak tahu peristiwa yang terjadi setelah itu. Kalau dari petugas BNNP Lampung saya ini mau dijebak, ucapnya. Saya juga pada saat negosiasi antara BNNP Lampung dan penerima barang haram tersebut dijauhkan negosiasi. Tambahnya, Makmuri bersyukur dirinya bisa lolos dari jebakan mengantar paket sabu tersebut, jika tidak mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan.